Halo teman-teman, langsung aja kita masuk ke file manager Disini kita akan ngecek, nah ternyata kartu SD aku yang sudah aku pasang ini gak nge-link Gak kedeteksi atau tidak terbaca disini Lalu bagaimana caranya agar terbaca? Ada banyak faktor yang menyebabkan kartu SD itu tidak terbaca Salah satunya bisa jadi karena kotor atau tergores Paling banyak sih mungkin karena kotor, ini kita matikan dulu perangkatnya Teman-teman pastikan saat mencabut kartu SD itu handphone atau perangkat telpon teman-teman dimatikan dulu ya Ini kemudian aku sudah pakai kamera yang satunya Kemudian kita pastikan untuk mematikan perangkat kita Lalu disini kebetulan aku pakai Oppo ya Teman-teman tinggal keluarkan aja Kartu SDnya pelan-pelan seperti ini Tariknya pelan-pelan aja ya teman-teman Tidak usah yang gerasak gosok kayak gitu Pelan-pelan aja biar kartu SD kita aman Nah teman-teman juga harus memperhatikan bahwa tempat slotnya ini itu juga rentan yang namanya tergores Jadi teman-teman saat melepas atau memasukkannya itu pelan-pelan aja Jadi kartu SD ini kita akan coba bersihkan dulu Ya semoga cuma karena faktor kotor aja dia tidak terdeteksi Ini tempat slotnya juga kita bersihkan dulu Jadi kita sisihkan dulu untuk SIM cardnya Nah daerah sini itu biasanya juga ada debu-debu yang tidak terlihat Nah itu yang akan kita bersihkan ya Kita coba dulu Lalu kita akan bersihkan Kita bisa membersihkannya menggunakan kuas Yang berbulu lembut ya Yang berbulu halus seperti ini Kalau teman-teman gak punya kuas Bisa pakai kain apapun yang bersih ya Coba aja ke dapur siapa tahu emak punya ya Pinjam sebentar kuas kue emak ya Siapa tahu bisa Dipakai sebentar Kemudian kalau ini sudah bersih Teman-teman bisa lanjut untuk membersihkan kartu SDnya Teman-teman pastikan untuk tidak memegang langsung lempengan kuningnya Jadi teman-teman pegang yang bagian hitamnya ya Itu juga harus diperhatikan Biar tidak tergores Lalu bagaimana kak cara membersihkannya Nah benda pertama yang bisa kita pakai adalah tisu Tisu apa aja Asalkan dia itu berbahan lembut ya Tidak keras Disini aku pakai tisu dapur Karena tisu biasa aku habis Tapi apapun asalkan teman-teman jamin itu bersih Kemudian jika tidak ada tisu Teman-teman bisa menggunakan penghapus Penghapus pensil yang seperti ini Penghapus juga bisa jadi alternatif kita untuk membersihkan kartu SD kita Tapi pastikan bagian penghapusnya itu bersih Tidak ada hitam-hitamnya ya Kak bagaimana jika aku hanya punya penghapus yang lain yang kotak boleh Teman-teman bisa pakai penghapus yang jenis kotak ini juga bisa Itu sama aja Kemudian yang ketiga yang teman-teman bisa pakai adalah kapas Ya aku rasa semua orang juga pasti punya kapas dong di rumah ya kan Nah kapas ini sudah pasti aman juga dipakai untuk membersihkan kartu SD Karena bahannya memang lembut dan halus ya Jadi kalian tinggal sesuaikan aja yang ada di rumah apa Adanya kapas teman-teman bisa pakai kapas Kalau cuma punya penghapus pensil seperti ini juga boleh Atau merk lain atau jenis yang kotak itu juga boleh Asalkan judulnya penghapus ya Dan pastikan juga bersih penghapusnya Jika tidak ada kapas dan juga tidak ada pensil Teman-teman bisa pakai kain, tisu atau segala macam yang Asalkan itu bersih ya Jadi kalau sudah teman-teman yakin dan dirasa cukup Sekarang kita akan coba untuk pasang Dan ini juga step yang penting Yang teman-teman juga harus perhatikan adalah Posisi memasangnya itu harus benar-benar tepat ya Jangan ada yang mengganjal atau tidak pas di bagian slot kartu SD Nah sekarang kita akan coba masukkan ke perangkat kita Atau ke handphone kita Nah ini pastikan rapat juga ya teman-teman Oke kemudian ini kita nyalakan dulu Semoga memang tidak terdeteksi itu atau tidak terbaca itu Hanya karena kotor ya Karena sayang banget jika file-file kita itu hilang ya Kita masuk lagi ke file manager Nah alhamdulillah teman-teman kartu SD kita ini sudah terbaca dan sudah terdeteksi Nah disini pun file-filenya juga masih aman, masih tersimpan dengan baik Nah jika teman-teman mengalami hal yang sama Jangan panik dulu teman-teman bisa lakukan hal yang tadi aku contohkan di atas Semoga video ini bisa membantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!